Selalu semangat untuk bertani. Jadi ini adalah sinergi antara Bisi dengan teman-teman petani dari kooperasi. Ini langkah awal ini sekitar 600 hektare, nantinya akan meningkat di 2.000 hektare depannya. Dan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk Bisi, petani dan juga perutani ya yang sudah bersinergi. Belura ini adalah salah satu kabupaten yang mempunyai luasan jagung ini di Jawa Tengah nomor 2. Kita hampir 390.000 ton hasilnya, dengan luasan 73.000 ton. Nah ini potensi ini tentunya kita berharap nantinya bisa kita usulkan untuk di Belura ini dibangun pabrik pakan ya. Biar tidak hanya menghasilkan tapi juga kita berproses di sini. Kalau jagung dari Belura selama ini untuk apa? Ya lari ke ini pabrik pabrik pakan yang ada di luar kota Belura, di Borodadi, di Solo, Semarang, bahkan lari ke Jawa Timur. Dalam pembeliannya untuk yang panen akan kita kirim ke pembeli siaga. Pembeli siaga di dalam artian kita bekerjasama dengan CDI, carung Bopan. Kemitraan ini berlangsung sejak apa? Kemitraan ini berjalan memang kita baru 8 Agustus 2021. Dari target di 2021 yang hanya 10.000 hektar itu semua area nasional. Untuk tahun 2022 kita naik sampai 100.000 hektar. Terutama untuk di Jawa Tengah dari 100.000 hektar. Jawa Tengah itu memberikan kontribusi kurang lebih 30 persen. 30.000 hektar untuk di Jawa Tengah. Untuk yang lainnya yang 70 persen ada mulai dari Medan, Lampung, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Makassar, Rampai Korontalo. Dari ada di 8 provinsi. Belura sendiri berapa? Kalau belura, tahun ini kita untuk periode yang kedua, yang pertama tadi kita yang panen ini kurang lebih 600 hektar. Kita target untuk yang periode kedua ini kurang lebih 2 hektar. Hasilnya berapa itu? Hasilnya kalau kita harapkan 600 hektar, kita rata-rata kurang lebih 6-7 ton per hektar. Berkurang lebih kan sekitar 360.000 ton. Kalau jagung bisnis sendiri kerjasama dengan petani bura sudah sejak kapan? Kita untuk yang kemitraan, kemarin ubingan yang dihitung dengan petani kurang lebih rata-rata burunya masih sekitar 6 ton. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.